Intro Keluarga Patu Giman keluarga idaman Keluarga Patu Giman keluarga harapan Penyelon Patu Giman itu menyegarkan Semua masalah pasti ada penyelesaian Malah gak keliatan Yang gak keliatan gak ada tulisannya Tak balik Ini sudah melebihi target Ini mendapatkan tugas mulia dari Pak RT Untuk mendata siapa-siapa saja warga Yang harus mendapatkan bantuan beras Daripada muat-muat Tak tulis nama keluarga saya saja Terus nanti setiap kakak itu Mau tak minta di persenat Dengan nama-namamu sudah tak tulis Dapat bantuan beras Untung sama untung Pekerjaan selesai Keluarga besar saya dapat bantuan Sanggupi sangat mulia saya ini Wah 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 Tampaknya sedang sibuk ya Mas Trimon Sedang apa mas Mo Maaf Patu Giman Ini baru mendata nama-nama warga yang akan dapat bantuan beras dari Pak RT Masa-masa segitanya Tapi Pak Tuh Giman namanya gak ada Oh kalau tentang bantuan seperti itu Masa-masa seperti ini Harusnya ya dipikirkan dulu lah kalau mau bagi-bagi bantuan sekali Ini sudah tak pikirkan nama-nama keluarga saya itu Sudah tak pikirkan aku Loh Oh 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 Begini loh mas Mo Ini lah saat-saat mau coblosan begini Kalau lagi bagikan bahan sos Wah gawan loh ini Gawannya gimana toh? Lo itu nanti bisa dipakai komoditi Sebagai calon-calon yang mau menyalonkan RT itu Untuk jadi komoditi menarik suara para warganya Oh no Ya kan? Gawat seperti ini Apalagi nih Anaknya Pak RT itu Juga dia itu kan juga jadi cawatri Sebenarnya Pak Tegiwan Cawatri itu kok saya kelihatannya gak asing dengan nama itu Dan kelihatannya kita berdua pakai Yang segitiga itu dong Punya saya ke utama Bukan itu Apa-apa? Cawatri itu calon wakil RT Oh Permisi Permisi Ada yang begini masuk saya otomatis meringis Gak apa-apa Pak Namanya belajar lucu Ini ada bida dari turun dari kayangan Masuk ke ruang tangunya Pak Tegiwan Dan langsung masuk ke hatiku Ke ruangnya silahkan Sampai ini Begini lho Pak Kita ini denger-dengerkan Pak RT mau membagikan bagi-bagi Bansos Nah kita berdua Saya sama Ceng ini Ini panjangnya Cengatno Itu Jengatno ini JengatBubi Sudah berses Sudah berses Terses 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 Ters 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 najat Ters 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 ada prosedur segala prosedurnya itu harus bisa menjawab pertanyaan dari saya itu prosedur utama pertanyaannya apa nah ini sudah tahu ya sebentar lagi ada pemilihan calon ketua RT mau nyobrol siapa mau nyobrol siapa harus tahu sebagai limas harus tahu loh ya nggak boleh kayak gitu Pak namanya pemilihan RT ya rahasia nah prosedurnya ambil banses itu saya harus tahu sampean-sampean itu nanti mau nyoblo siapa terus ini kan anaknya Pak RT itu kan juga mau nyalonkan banses-banses ini kan dari beliau waduh 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 kok masih ada praktek seperti ini itu tidak boleh dilakukan loh haaah dilakukan gimana Pak atau gimana begini loh perbuatanmu seperti ini tidak boleh dilakukan oh no prosedur prosedur bagaimana ini prosedur ini banses kan dari pemerintah RT waduh 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 di mana masuk beliau pada pemerintah rate 4 ini kan dari anggaranya RT ya dari kas RT kegiatan Fransos ini ya kan tidak boleh dimanfaatin untuk kegiatan politik kalau mau bermane politik ya pakai manenya sendiri wong pakai anggaranya RT namanya itu enggak boleh prosedur-prosedur ya kan seperti ini kok ngeyak sekali toh Pak ya itu dengar kamu tunggu iya loh mempersulit aja loh ingat ya kalau yang namanya harusnya bansos dari pemerintah RT itu ya diberikan sesuai aturannya sesuai prosedur kalau dimanfaatkan untuk kepentingan politik itu namanya cura hahaha Hai aku gimana ya saya mau tanya kok gimana-mana itu lagi santr-santrnya ngomongin das 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 eh itu kata-kata kasar apalagi ngomong modalnya seperti itu jangan tunggu-unggit ingat itu kata-kata kasar ingat itu ya nah saya justru dengan kata-kata kasar itu saya mau tanya ini kok banyak sekali yang ngomongin mengenai das entah itu di sekolahan di pasar di pos ronda di kantor nah ini ada apa dengan das itu Pak Tugiman kamu ngomong das ke sini loh perkarahan das itu dianggap aja das pitik oh das ayam nah kalau ayam tuh boleh disebut das terus bagaimana dengan das itu enaknya loh ya bebas dong das pitik itu dibaceng ya enak langsung digoreng ya enak asal jangan dimakan tah hmm jangan mentah-mentah jangan dimakan ya itu ngerti banyak rumahnya oh gitu itu anak-anak suka itu tentang das pitik itu ya kan pak pak bu etik salah apa tuh pak? bu etik salah apa? bu etik yang mana itu? saya ini juga mau nanya bu etik yang pendah rape kakak itu atau bu etik yang bako dawak itu lho atau bu etik? ya gitu lho bu epa ijo ini mbaknya ini gimana? sebentar 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 ini perkara apa? perkara apa? perkara apa? perkara apa? ada masalah apa? saya tuh nanya kok malah ditanya gitu pak lah justru mbaknya ini kesini nanya Pak Tugiman balik tanya makanya saya mau nanya wah ini mbaknya ini gak jelas ini kesini-sini dateng-dateng nganggur bu etik bu etik, bu etik itu bu etik yang mana dulu? itu lho bu etik yang lagi viral etik, etik, etik dasmu etik ooooooh bu etik yang jualan das pitik ha 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 hai hei itu hatu hatu ini jadi kotor semuanya gara-gara untuk meletakkan bansos-bansos Pak Tugiman wah tampak sibuk sekali apa pura-pura sibuk? setengah pura-pura sekali sibuk lho Pertama 111 Ada apa mas Trimo ini? Ini loh Pak Tugiman Kemarin itu kan RT kita itu kan baru aja bagi-bagi Bansos Terus ini menurut survei Lipbang Pumpang Alatabilitas Anaknya Pak RT yang menyalonkan jadi Jawa Tri Oh no Naik pesat gitu Karena pembagian Bansos itu Dikira itu dari Anaknya Pak RT Iya dan juga itu kan ada Yang aparat-aparat itu Terus bertanya-tanya Prosedurnya? Prosedurnya? Ya seperti ini Kalau pembagian Bansos Diselewengkan Untuk Kepentingan politik Memang ya sembako atau beras Atau sebagainya Atau BLT Itu penting Untuk rakyat Untuk masyarakat semua Tapi ya harus diawasi Jangan sampai ada penyelewengan Dimanfaatkan pihak-pihak tertentu Untuk kepentingan politiknya Nah Seperti itu Nah itu kan kemarin juga ada yang bawa Kartu ini Terus Kartu itu Kartu Anu Kartu Remi Kartu Domino Banyak banget yang lupa Lupa bawa kartu-kartu itu Pak Tugiman Wah ya Seperti itu Program-program seperti itu Harusnya Dievaluasi Kalau programnya Pak Tugiman Kalau program dari kami Itu akan membuat Kartu Tanda Penduduk RT Sakti Tahu maksudnya Belum Begitu pegang KTP Sakti itu Wartanya jadi terbang Ditembaknya gak apa-apa Gitu setelah Bisa terbang gitu juga Maksudnya Kartunya ini Sudah terintegrasi dengan semuanya Nah Jadi Tidak perlu itu Kartu miskin Kartu setengah miskin Kartu miskin sekali Gitu gak perlu Cukup satu kartu Bisa semuanya Wah Ini program yang Masuk akal ini Cocok ini Pak Jadi Ringkes Ringkes Iya Gitu Terus untuk program kerja Pak Tugiman Itu Kalau Ibaratnya itu apa Ibaratnya itu Jangan kasih ikannya Tapi kasih lautnya Kasih lautnya Buat ngelak Jangan kasih apanya Jangan kasih ikannya Tapi Berilah Kainnya Atau pancingnya Nah Itu Perempak maannya Jadi Kita itu Akan buat program 17 juta Lowongan kerja Loh Jadi disitu Bisa menjadi Pancingan masyarakat Program yang Sangat Masuk No No You You Bye!